Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi kali ini aku berada di wilayah kebun pabrik gula uringin Anom yang ada di kabupaten Situbondo, Jawa Timur, teman-teman. Nah, jadi di belakangku ini sudah terdapat lori kosongan yang berjalan dari arah pabrik gula uringin Anom Situbondo menuju ke kebun. Kalau nggak salah itu kebun yang daerah Kendit ya namanya ya. Atau daerah selatan. Karena di pabrik gula uringin Anom ini ada beberapa kebun. Yang pertama ada kebun utara, ada kebun timur, dan ada kebun selatan ini teman-teman. Gitu ya. Nah oke, jadi aku mau coba ikutin lorinya. Dan ditonton terus videonya sampai selesai. Oke, itu dia di kejauhan lokomotif lorinya. Ini jenis lokomotifnya adalah Kiosan Kogyo ya, Kiosan Juki Kogyo milik PG uringin Anom Situbondo. Lokunya kecil nggak seperti lokomotif-lokomotif lain. Ini dia membawa gerbong atau getrok kosongan dari pabrik menuju ke kebun. Kalau nggak salah itu kebunnya di daerah sana ya, masih lumayan jauh. Ini lorinya dari sini, terus berbelok ke kanan, terus sampai sana. Nah, di daerah sana kayaknya ada tebangan tebunya, jadi lorinya otw ke sana. Gitu. Ini cuacanya lumayan panas teman-teman. Ya, sepertinya itu lorinya masih mengalami anjlok ya. Dan itu masih dibenerin sama petugasnya. Jadi, untuk sementara lorinya berhenti. Nah, dan untuk relnya teman-teman. Ini kita bisa lihat rel lori di PG uringin Anom ini seperti apa. Kita zoom. Iya. Ternyata relnya cukup ekstrim ya. Bergelombang, goyang kiri-kanan, atau bisa dibilang relnya keriting. Bahkan mungkin ini lebih parah daripada PG Jatiroto, teman-teman. Buat kalian yang udah sering nonton videoku, pasti udah familiar sama PG Jatiroto ya. Karena aku sering bikin video di situ. Oke. Cuacanya cukup panas. Sekarang jam 11.06. Hampir duhur. Sebentar lagi duhur. Dan untuk pabriknya sendiri itu berada jauh di sana, teman-teman. Tuh, cerobongnya kelihatan dari sini ya. Tuh ya. Cerobong pabriknya kelihatan. Coba, tapi ngeblur ya. Jauh. Oke, ini kayaknya udah mulai jalan lagi. Iya. Iya. Udah mulai jalan lagi lorinya. Kita akan ikuti, teman-teman. Aku bawa motor soalnya. Kita ikuti terus ke sana ya. Jadi lorinya masih berhenti. Dan ternyata aku juga baru tahu di sini ini ada percabangan, teman-teman. Tadi kan kita posisinya ada di sebelah situ. Nah. Ini kan lorinya berbelok ke kanan ini kan. Nah, lorinya berbelok ke arah sana. Ternyata di sini tuh ada percabangan juga, teman-teman. Ada jalur yang lurus ya. Jadi dari sana itu tadi sebetulnya bisa lurus ke sini. Ke arah situ. Nggak tahu cuma tembusnya ke mana gitu. Ya. Dan lorinya berbelok ke yang sebelah kanan. Itu kalau nggak salah di depan itu lokomotif kiosan nomor 3. Milik PG Ringin Anom. Coba kita ke depan ya. Huh, cuacanya panas. Oke, tadi aku dari belakang sudah coba ke depan, ke lokonya. Dan ternyata setelah aku sampai depan, lokonya jalan. Ini dekat sih kebunnya di depan sini. Ini tebangan tebunnya dekat di depan. Jadi kita akan lihat nanti proses langsiran lorinya itu seperti apa, teman-teman. Itu di belakang ada beberapa lori yang dilepas soalnya. Ditinggal ya. Oke, yaudah. Kita akan ikuti lori nomor 3 ini. Oke, itu dia lori nomor 3. Sepertinya masih ada kerbau. Kerbaunya nggak mau minggir. Iya, iya, iya. Wih, kerbaunya loncat. Oke, ini lori nomor 3. Kiosan. Berjalan perlahan-lahan. Menuju ke kebun ya. Di sini ada lori yang terguling nih. Oke, karena ini masih ada perbaikan jalur, perbaikan jembatan. Jadi untuk sementara lorinya berhenti dulu. Dan ini juga jalurnya tertutup sama abu bekas pembakaran ini ya. Tebu ya. Tuh. Jalurnya ketutup. Tapi masih bisa dilewati kok. Ini bahkan ada sepeda motor yang coba lewat sini. Oke. Oke. khusususur. ini ya, jalur yang tadi ketutupan sudah berhasil dilewati oh, anjlok anjlok, anjlok, anjlok anjlok lorinya anjlok anjlok iya, mekar pakunya jodoh pakunya lepas iya, anjlok ini, sampai ke arah sini masuk ke ini masuk ke selokan ke depan juga anjlok cuma lukunya barusan untungnya aman ya waktu lewat gak anjlok lukunya aman lukunya gak anjlok sih cuma gerbongnya aja yang anjlok barusan ya gerbong pertama selamat gerbong kedua yang gak selamat tuh anjlok gerbong ketiga apalagi sampai masuk lumayan parah sih ini oke diangkat diangkat pakai tenaga tanang atau tangan oke lori yang belakang juga sudah dievakuasi ini berhasil diantar selamat menikmati selamat menikmati panas oke untuk anjelokan yang barusan dan perbaikan jalur yang barusan itu udah tertangani sekarang ini sudah sampai di kebun blokunya juga udah dilepas udah maju ke sana dan gedungnya ini gedung poskannya nanti ditarik ke dalam kebun ke dalam kebun sana menggunakan rail portable atau RAM RAM bukan RAM bukan RAM handphone bukan random access memory tapi RAM RAM atau rail portable jadi ini apa ini mas ini ada orang jualan es di panas-panas seperti ini di tengah kebun ya ya emafiton sama segar dingin nanti bisa di endorse ya ada yang bisa ditarik ke dalam kebun oke mantap lor es ini es Joshua ya oke ini kloter terakhir tarikan kambau menuju dalam kebun ini lokomotifnya ya selamat menikmati